Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Minuman keras, miras, lokal jenis cap tikus, sabu dan ganja serta obat-obatan terlarang lainnya dimusnahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Bupati Manokwari, serta Kapolres Manokwari Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan sejak tahun 2016 hingga 2017 Kejaksaan Negeri Manokwari Sabtu 22 Juli melakukan pemusnahan terhadap sejumlah barang bukti hasil pengungkapan sejak tahun 2016 hingga 2017 Barang bukti yang dimusnahkan antara lain minuman keras, miras, lokal jenis cap tikus, sabu dan ganja serta obat-obatan terlarang lainnya Pemusnahan ini dilakukan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Agus Joko Santoso Bupati Manokwari Diamas Polo Sumandacan Kapolres Manokwari Christian Roni Putra Perwakilan Kodim 1703 Manokwari Kepala BBN Perwakilan Papua Barat serta perwakilan beberapa instansi terkait lainnya Pemusnahan dilakukan dengan membakar seluruh barang bukti Sedangkan miras lokal jenis cap tikus langsung ditumpahkan oleh petugas Kejaksaan Negeri Manokwari Pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu rangkaian dari peringatan hari Kejaksaan ke-57 serta hut adi Yaksadarmakarini ke-17 tahun 2017 Sebelum dilakukan pemusnahan pihak Kejaksaan terlebih dahulu melakukan resepsi Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Agus Joko Santoso mengatakan Keberhasilan Kejaksaan dalam menangani sejumlah kasus tidak terlepas dari campur tangan seluruh pihak dan instansi terkait Untuk itu ke depannya Agus berharap agar koordinasi dan kerjasama antar pihak Kejaksaan dan mitra kerja serta instansi terkait termasuk masyarakat bisa lebih ditingkatkan Secara khusus Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari juga memberikan apresiasi besar bagi Kapolres Manokwari AKBP Christian Roni Putra atas kinerjanya dalam membasmi kasus kejahatan yang terjadi di Manokwari Bahwa kejaksaan ini bisa berhasil itu tidak atas kemampuan kejaksaan sendiri tapi atas kerjasama semua pihak Keberhasilan kejaksaan sebenarnya keberhasilan Bapak Ibu sekalian Kami berharap ke depannya lebih ditingkatkan lagi tapi tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa dibuat apa-apa Kemudian untuk penanganan suatu perkara penanganan perkara itu kan berposes kadang-kadang dari polisi kejaksaan baru ke pengadilan kadang-kadang dari kejaksaan ke polisian baru ke pengadilan kemudian nanti putusannya lama sekali tapi Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik Sebelumnya Benoni Kombado menjelaskan Panitia telah menggelar berbagai kegiatan untuk memperingati hut kejaksaan ke 57 dan hut adi yaksa Dharma Karini yang ke 17 tahun 2017 Kegiatan tersebut antara lain Anjang Sanaki SPGJ Lahiroi dan Panti Asuhan Bos Yandu dan Pemeriksaan Ifah secara gratis Jalan Santai Pekan Olah Raga Bepacara Siarah Kubur dan Tabur Bunga Pada tanggal 18 Juli 2017 kami melaksanakan anjang sana ke Asrama SPGJ Sekolah Pendidikan Guru Jemaat dan ke Panti Asuhan Al-Ma'un Wosi Pada tanggal 19 Juli 2017 kami melaksanakan wakti sosial di Bos Yandu Binaan IAD yaitu Penimpangan Bayi dan Balita Dalam resepsi tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Manukwari beserta Ketua Adi Yaksa Dharma Karini menyerahkan pingkisan bagi para pelajar dari jenjang pendidikan sekolah dasar SMP dan SMA yang berprestasi Selain itu dilakukan pula pemotongan tumpeng dan selanjutnya diserahkan kepada pegawai tertua di lingkungan Kejaksaan Negeri Manukwari Jeffrey Tandililing mengabarkan Terima kasih